Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Pancah Di video ini saya akan bagikan tutorial mengedit saluran atau channel di setobox merek semuanya Namun yang saya tutorialkan ini di merek Luby, tapi intinya semuanya juga bisa menggunakan cara ini Silahkan kalian simak tutorial lengkapnya di video ini, sampai selesai Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Dan langsung saja kita mulai ya Di sini saya mohon maaf karena ini saya tampilkan remote untuk menghindari hak cipta Oke langsung saja Pertama kalian bisa pegang remote-nya Kemudian kalian bisa langsung klik menu Nah di sini kalian bisa langsung pilih program atau saluran Kalau di merek lain itu ada di program ataupun di saluran Atau ada juga yang di sistem pengaturan Intinya dicari saja untuk program ya Kemudian kalian klik OK Selanjutnya nanti akan ada tulisan edit saluran Jadi untuk semua setobox silahkan Kalau tidak sama dengan yang ada di tutorial ini Kalian cari edit saluran Setelah itu kalian bisa klik OK Nah ini kan ya Kalau kalian cari untuk setiap channel itu kan beda-beda ini ya Maksudnya tidak urut Nah kalau yang enak itu kan urut ya Contoh kalau misalkan di nomor 1 itu trans 7, trans TV, RCTI seperti ini ya Ini sudah saya edit tadi ya Jadi beberapa channel sudah saya edit Untuk cara ngeditnya kalian cukup ikuti Keterangan di sini Contoh ini ya Satu del, delete Dua move, pindah Tiga skip Empat lock, kunci Dan ini gak tau ya Ini yang perlu kita lakukan Cuman ketik angka 2 Untuk memindahkan Contoh seperti ini TV e-sport akan saya pindahin ke nomor 11 contohnya Klik nomor 2 Kemudian klik OK Kalian geser, 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 geser seperti ini Kemudian klik OK Kalau sudah masuk ke nomor yang kalian inginkan Tadi nomor berapa? 13 ya Klik nomor 13 Maka secara otomatis terpindah Begitupun ant TV Contoh kita mau akan pindahkan ke nomor berapa tadi? 4 ya yang sudah saya pindah Klik OK Selanjutnya kalian bisa geser Untuk dimasukkan ke nomor 4 Seperti ini Klik OK Dan pindah di nomor 4 Jadi lakukan ini sampai urut ya Saya rasa itu untuk tutorial lengkapnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!